Puspom TNI menyebut penetapan Kepala Basarnas dan anak buahnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi melanggar prosedur. Menurut Puspom TNI, yang berhak menetapkan prajurit militer sebagai tersangka adalah penyidik atau auditor militer. Sejak kasus dugaan suap di Basarnas bergulir, Puspom TNI tidak pernah dilibatkan. Bahkan berkas laporan perkaranya pun belum diserahkan KPK hingga Jumat pagi. Karena itu Puspom TNI juga belum menahan kedua tersangka dan belum melakukan penyelidikan. Baru pada Jumat sekitar pukul 10.30 WIB, KPK menyerahkan laporan resmi. Pihak TNI juga menegaskan tidak akan melindungi anggotanya yang bersalah. Namun menurut TNI, penegakan hukum tidaklah boleh melanggar hukum. Jadi menurut kami, apa yang dilakukan oleh KPK untuk penetapan personi militer sebagai tersangka menyalahi ketentuan. Pertanyaan kedua, untuk Mars JHA memang sudah memasuki masa pensiun. Tetapi tindak pidana tersebut terjadi pada saat beliau masih aktif. Jadi kita lihat tempus deliktinya, waktu kejadian. Soal koordinasi, apalagi pelaksanaan di sini. Kalau itu koordinasi baik dengan kita. Tadi saya sampaikan. Kalau takut bojok, udah, gak usah kasih awalnya. Kasih tahu Pak, jam sekian, stand back. Nanti kami jemput, kami mau nangkap TNI. Sudah kita ikut Pak. Kita gak akan tanya di mana, masalah apanya. Kita akan ikut. Ini kan dekat sekali Pak, di Mabesah ini. Mungkin gak usah ditangkap di luar. Cukup di parkiran kita tangkap. Kita yang menangkap. Mereka menangkap. Rombongan dari Puspom TNI mendatangi gedung KPK Jumat Siang. Rombongan dipimpin Komandan Puspom atau Dan Puspom TNI Marsikal Muda Marsda Agung Handoko. Selain Dan Puspom, dalam rombongan juga terlihat Kapus Pen TNI Laksamana Muda TNI Julius Wijoyono. Serta Kababinggung TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro. Setelah mengadakan pertemuan dengan KPK, Puspom TNI menegaskan koordinasi dalam penegakan hukum yang melibatkan personel TNI dapat diperbaiki. Wakil Ketua KPK, Joannis Tanak, menyampaikan permohonan maaf. Kepada TNI dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan antara KPK dan Puspom TNI. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu, ternyata tim menemukan mengetahui adanya anggota TNI. Dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasannya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI. TNI bukan kita yang tangani, bukan KPK. Panglima sangat kecewa, kecewa karena kenapa korupsi masih terjadi di lingkungan TNI. Jadi itu yang perlu ditekaskan dan Panglima sangat komit dengan masalah penegakan hukum, khususnya korupsi. Yang perlu merekandekan catat semua, dalam proses penyelesaian untuk prajurit TNI yang terlibat permasalahan ini, kita dari penyidik dan para hukum di lingkungan TNI akan melaksanakannya dengan transparan. Silahkan teman-teman media mengikuti prosesnya sampai dengan selesai.